Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami disini Untuk video kali ini kami ingin berbagi cara tentang Bagaimana caranya mendapatkan listrik gratis khususnya Yang berdaya 900V Ampere dan 1300V Ampere non subsidi Yang diberikan oleh sebuah web lightup.id Sebagai bantuan korban terdampak covid-19 Terus bagaimana caranya Yang pertama-tama kita mesti lakukan Yalah kita mesti masuk ke halaman lightup.id melalui google chrome Di kolom penelusuran kita ketik www.lightup.id Kita searching Kita tunggu prosesnya sebentar Bila kita berada di halaman seperti ini Dan ada pilih Kita pilih yang lewati saja Klik Bila kita sudah berada di halaman lightup indonesiai Yang seperti ini kita pilih titik tiga atau garis tiga yang terletak di sebelah kanan pojok atas Kita klik Disini ada lima pilihan home tentang kami pendaftaran penerima donasi Donasi kontak Karena kita ingin mendapatkan donasi listrik gratis dari www.lightup.id Maka kita pilih yang pendaftaran penerima donasi Langsung kita klik Setelah kita berada di halaman seperti ini Langsung kita geser ke bawah Kita pilih yang daftar Selanjutnya pada kolom pertama Mesti kita isi alamat email kita Terus kolom yang kedua Kita isi nama lengkap kita Terus yang nomor tiga adalah password akun kita Yang ke Yang ke ini baris kelima adalah Konfirmasi password kita Ini harus diisi Sama persis seperti password yang kita masukkan yang di atas tadi Selanjutnya Bila sudah terisi semuanya Langsung kita centang pada kotak ini Saya bukan robot Kita centang Kita tunggu prosesnya Bila sudah tercentang hijau seperti ini Langsung klik daftar Setelah kita berhasil mendaftar di akun light up indonesia Kita akan dibawa ke halaman formulir pendaftaran Di atasnya sini ada keterangan kriteria untuk mendapatkan bantuan pembayaran PLN Light up berupaya menyambungkan keluarga yang berkebutuhan dengan donatur khusus untuk bantuan pembayaran tagihan listrik Bantuan tersebut diberikan maksimal sampai dengan 100 ribu pertagihan baik bagi pengguna prabayar maupun pasca bayar Jika Anda ingin silakan isi formulir berikut Nah sekarang kita disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran Untuk yang pertama ialah nama lengkap Nama lengkap harus sama dengan akun kita Akun light up indonesia yang telah kita daftarkan tadi Selanjutnya kita isi tanggal lahirnya Ini harus sesuai dengan tanggal lahir yang tertera di KTP Selanjutnya setelah itu Nomor KTP Ini adalah nomor NIC KTP kita Yang kita isikan NIC Nomor KTP Yang elektronik Selanjutnya nomor kartu keluarga Ini juga kita isikan di kolom sebelah sini Terus nomor HP yang aktif Selanjutnya alamat email Alamat email ini adalah alamat akun kita Akun light up indonesia Terus selanjutnya provinsi Provinsi ini yang sesuai dengan KTP kita Kabupaten atau kota juga iya kita isi Terus kecamatan Terus selanjutnya keluaran Nah disini kita disuruh mengisi lengkap Alamat kita yang seperti tertera di KTP elektronik kita Termasuk ini kolom selanjutnya RT RW nya Nah sekarang kita pilih Kita menggunakan listrik yang seperti apa Yang pertama yalah pasca bayar Berarti kita meteran Yang biasa kita memakai dulu dayanya baru membayar Atau yang biasa kita bayar bulanan itu Bila kita memakai itu kita centang yang ini Bila kita memakai yang prabayar Atau pulsa atau token Kita centang yang prabayar ini Terus kita masukkan ID pelanggan Atau nomor meternya yang disebelah sini Terus kita isikan Kita memakai daya listrik yang berapa Apakah yang sembilan ratus Atau yang seribu tiga ratus Ini khusus yang non subsidi Terus Nama yang muncul dalam tagian listrik Ini disesuaikan dengan nomor rekening PLN kita Biasanya kita memakai nama orang tua Atau nama kita sendiri Atau nama dari istri kita Atau suami kita Kita isikan di sini Selanjutnya biaya listrik bulan lalu Kita menghabiskan listrik bulan lalu Itu berapa Ini khusus untuk yang Prapasta bayar Ini kita isikan di sini Ini yang tertera di rekening listrik kita Selanjutnya kita isi pekerjaan Pekerjaan kita itu sebagai apa Apakah sebagai tani buruh Atau sebagai apa sesuai dengan kita Terus kita isi penghasilan bulanan Kira-kira kita berpenghasilan bulanan berapa Umpamanya penghasilan bulanan kita Umpamanya penghasilan harian kita Rp20.000 berarti sebulan kita kalikan Rp30.000 berarti Rp600.000 Nah Ini selanjutnya yang harus kita isi Kita isi ialah alasan membutuhkan donasi Karena apa Karena saat ini Kita terkena dampak Virus covid-19 Maka kita isikan Di sini Kehilangan pekerjaan Atau Kena PSBB Tidak bisa narik Bagi ojek online Atau tuang becak Atau sopir Atau Pekerjaan apa Selanjutnya Ini Unggah foto KTP Foto KTP Langsung kita masukkan di sebelah sini Ini kolom selanjutnya Unggah foto selfie bersama KTP Ini maksudnya Kita Difoto bersama KTP Yang kita pegang Di bawah dagu kita Di antara dagu dan dada kita Itu letaknya KTP Selanjutnya Unggah kartu keluarga Ini kartu keluarga kita foto Langsung selanjutnya kita Unggah di kolom sebelah sini Terus Bila ada Unggah penghasilan per bulan Bila ada kita Foto slip gaji kita Selanjutnya Unggah foto rumah tampak luar Ini maksudnya kita foto Rumah kita Biar yang akan donasi tahu Terus Unggah foto rumah tampak luar Dalam ini maksudnya Kita foto Bagian dalam Rumah kita Selanjutkan Unggah foto diri dan keluarga Di depan rumah Ini sudah tahu maksudnya Kita Sekeluarga Di depan rumah Langsung difoto Langsung kita kirimkan di sini Terus Upload tagian listrik terakhir Ini khusus untuk Pasca bayar Atau struk pembelian token terakhir Ini prabayar Terus kita foto Terus kita foto Terus kita foto Metran PLN kita Sebagai bukti ini Metran pasca bayar Atau prabayar Langsung kita Unggah di sebelah sini Setelah semuanya sudah setuju Langsung kita Setuju di bagian sini Langsung klik kirim Setelah semuanya terkirim Kita nunggu proses di verifikasi Di pihak light up indonesia Untuk berhasil atau tidaknya Kita tunggu Kita mendapat email Dari pihak light up indonesia Begitulah kira-kiranya Cara mendapatkan Donasi dari Light up indonesia Atau kita mendapatkan PLN gratis Atau diskon 100 ribu Dari pihak Website light up indonesia Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bila ada Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!